Kenam, adanya upaya menyatukan tiga cabang kekuasaan negara pada tangan Hitler. Dan yang ketujuh, adanya intimidasi terhadap kekuasaan pengadilan. Dimana dalam hal ini, Fuller berpandangan bahwa tidak akan mungkin menghasilkan hukum sebagaimana seharusnya atau hukum yang berarti. Nah, pandangan Fuller tersebut didasarkan pada doktrin Redbrah yang menyatakan bahwa pemikirannya dimulai dari hukum kodrat, namun tetap berakhir pada aliran positifisme hukum. Dimana tiga ide hukum yang dikemukakan itu adalah hukum melayani kemanfaatan dengan tujuan berbagai tujuan hidup, berdampingan antar manusia. Kemudian hukum harus dapat melayani nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Dan yang ketiga, dalam rangka untuk meningkatkan kepastian hukum. Dimana kepastian hukum akan memberikan kekuatan berlaku dari hukum, namun tidak dengan validitasnya. Kemudian Redbrah juga membagi adanya statutory lawlessness dan supra-statutory law, dimana dia berusaha menguraikan penyelesaian konflik antara keadilan dan juga kepastian hukum. Selanjutnya, Redbrah berpandangan bahwa dalam setiap hukum yang dibentuk oleh pihak yang memiliki kekuasaan atau kewenangan, perlu dilakukan adanya suatu tes moral atas semua hukum tersebut. Hukum yang ketidakadilannya sangat tidak rasional, maka dapat dibatalkan. Sementara, pandangan ketidakadilannya yang bersifat subjektif itu tidak otomatis akan membatalkan hukum. Sementara, doktrin dari Redbrah selanjutnya banyak diimplementasikan pada pengadilan-pengadilan pasca perang di Jerman. Terhadap pandangan Redbrah tersebut, Hart kemudian mengajukan dua kritik. Yang pertama, Redbrah dianggap telah mengacaukan perbedaan antara kewajiban hukum dan juga kewajiban moral. Serta yang kedua, penyangkalan akan status hukum menjadi hukum yang tidak manusiawi lebih banyak merugikan dibanding kebaikan. Kemudian argumen utilitarian yang dipukakan oleh Hart, hukum mungkin hukum, tetapi terlalu tidak bermoral untuk ditaati. Sedangkan pendapat sebaliknya bahwa hukum yang tidak bermoral bukanlah hukum tidak dapat dipegang secara luar. Jadi waktu itu Hart menyatakan bahwa pandangan tersebut inkonsisten. Kemudian, kritik terhadap Hart sendiri bukan berarti, kritik terhadap Redbrah yang dipukakan Hart bukan berarti tanpa keteliruan. Karena di sini Suri Ratna Palah menuliskan ada empat keteliruan yang disampaikan dari pandangan Hart tersebut. Yang pertama, menurutnya, klaim Hart bahwa publik akan kesulitan menerima doktrin Radbrah itu belum teruji. Bahkan doktrin Radbrah sesungguhnya telah diadopsi dalam Statuta Roma dalam peradilan kriminal internasional. Kemudian yang kedua, hukum yang bersifat retrospective merupakan pelanggaran HAM sehingga layak untuk ditolak mendapatkan pengakuan sebagai hukum. Ketiga, penalaran utilitarianisme yang digunakan Hart tidak lebih konklusif dari penalaran hukum alam yang ditolak oleh Hart sendiri. Kemudian, argumen Hart yang menentang konsepnya, argumen Hart dianggap sebagai tindak untuk menentang konsepnya sendiri. Nah, setelah itu akhirnya ada jawaban dari Fuller terkaitan pandangan Hart. Dia mengembangkan pandangan tersebut dari pandangan Radbrah menjadi suatu teori moralitas hukum. Di mana usulan Hart untuk membatalkan hukum, nasi yang tidak manusiawi dengan undang-undang yang bersifat retrospective, yang bertentangan dengan pembatalan oleh pengadilan, juga tidak meningkatkan nilai kesetiaan pada hukum. Fuller lalu bertanya, siapakah yang berwenang untuk membatalkan hukum? Apakah selayaknya hukum tersebut dibatalkan oleh pengadilan atau oleh lembaga legislatif? Fuller tetap pada pendirian bahwa hukum seharusnya tidak dapat dipisahkan dari moral, karena konsep hukum itu sendiri mengandung suatu kualitas moral. Kemudian pandangan Fuller tentang moralitas hukum ada delapan. Yang pertama, otoritas hukum tidak dapat didasarkan pada hukum, tetapi pada sikap moralitas masyarakat. Kemudian yang kedua, hukum adalah usaha bertujuan berkelanjutan. Yang ketiga, tujuan hukum adalah untuk memungkinkan individu berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain. Yang keempat, tujuan hukum membutuhkan timbal balik antara penguasa dan juga warga. Kemudian yang kelima, tujuan hukum tidak dapat dicapai, kecuali jika hukum menunjukkan kualitas tertentu, yaitu moralitas internal hukum. Yang keenam, sistem hukum yang sepenuhnya kekurangan satu atau lebih dari kualitas ini dipandang gagal untuk membentuk hukum. Yang ketujuh, moralitas internal hukum melibatkan moralitas tugas dan juga moralitas aspirasi. Dan yang kedelapan, moralitas hukum eksternal dan internal memiliki pengaruh yang bersifat timbal balik. Kemudian, saya sampaikan juga secara sepintas tentang apa yang dimaksud dengan moralitas hukum eksternal dan internal oleh ruler. Jadi, moralitas eksternal itu dianggap sebagai substansi isi aturan hukum yang harus bersifat adil agar mendapatkan rasa hormat dari masyarakat. Kemudian, moralitas internal adalah muncul dari sifatnya sebagai aktivitas manusia yang bertujuan menyangkut kualitas yang harus dimiliki oleh suatu undang-undang untuk menjadi undang-undang. Kemudian, hukum dipandang sebagai usaha yang bertujuan, bertimbal balik, dan juga berkelanjutan. Selanjutnya, nilai moralitas internal hukum yang dikembangkan oleh ruler itu berasal dari adanya delapan kegagalan dalam pembentukan hukum, yaitu kegagalan untuk mencapai aturan, kegagalan untuk mempublikasikan aturan, kemudian menyalahgunakan praktik pemberlakuan undang-undang yang berlaku surut. Yang keempat, kegagalan membuat aturan yang dapat dipahami oleh masyarakat. Yang kelima, berlakunya aturan yang bersifat kontradiktif. Keenam, pemberlakuan aturan yang membutuhkan perilaku di luar kekuasaan dari mereka yang terdampak. Ketujuh, seringnya perubahan terhadap peraturan tersebut. Dan kedelapan, tidak sesuainya antara aturan yang diumumkan dengan aturan yang juga dicatatkan. Sehingga dalam hal ini, moralitas internal yang dikehendaki terdiri dari delapan asas, yaitu satu bersifat umum, yang kedua, wajib dilakukan publikasi atau publisitas, kemudian prospektivitas arja berkelanjutan, kemudian kejelasan, konsistensi, kemungkinan untuk dipatuhi, keteguhan, serta taat administrasi hukum. Di mana moralitas internal hukum merupakan moralitas tugas dan aspirasi. Moralitas tugas dipandang sebagai berkaitan dengan hal yang fundamental dan esensial berupa perintah, sementara moralitas aspirasi adalah bagian yang lebih tinggi sebagai hal yang dikehendaki. Kemudian jawaban Hart dari kritik Fuller tersebut, dikatakan bahwa Fuller sebaliknya malah membingungkan makna dari moralitas dan juga efisiensi. Bahwa badan legislatif dapat memenuhi semua persyaratan moralitas batin hukum dan masih dapat menghasilkan hukum yang bersifat tidak adil. Kemudian delapan persyaratan yang disebut oleh Fuller sebagai moralitas internal dianggap bukanlah prinsip moralitas, tetapi sama dengan prinsip keadilan hukum yang baik. Kemudian salah satu kesalahan dari teori Fuller adalah prinsip kemanjuran dalam segala hal aktivitas bertujuan akan mewakili dari moralitas batin dari aktivitas itu sendiri, sehingga aktivitas tercelah pun tetap akan dapat dipandang memiliki moral internal. Kemudian yang terakhir dari balasan Fuller sebelum masuk ke Ronald Dorkin, moralitas internal dipandang muncul dari pandangan tertentu, tentang manusia dianggap sebagai agen yang bertanggung jawab. Kemudian moralitas internal itu bersifat efisiensi, kemudian hukum tidak seperti ilmu manajemen, bukan hanya tentang mengarahkan orang untuk melakukan tugas yang ditetapkan oleh atasan, tetapi masalah mampu atau tidak menyediakan warga dengan suara dan kerangka kerja yang tehat dan stabil untuk dapat berinteraksi antara satu sama lain, di mana dalam hal ini peran pemerintah sebagai penjaga integritas di dalam masyarakat. Kemudian pandangan kritikus positifisme dipandang oleh Fuller mengacaukan prinsip moralitas batinnya, karena mereka menganggap hukum pada dasarnya sebagai satu arah proyeksi otoritas. Kemudian hubungan moralitas internal dan eksternal, moralitas eksternal hukum menyangkut pada konten moral aturan, sedangkan moralitas internal menyangkut tentang kualitas yang membuat hukum dapat melayani masyarakat imun. Kemudian selanjutnya, pandangan dari Ronald Dorkin atas pertentangan hubungan hukum dan juga moral dikemukakan melalui pandangannya mengenai suatu integritas hukum itu sendiri, di mana pandangan dari Dorkin diawali dengan adanya dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ada pembenaran dari kekerasan yang dilakukan oleh penguasa kepada warga? Yang kedua, apakah alasan negara untuk membuat dan menegakkan hukum bagi mereka yang tidak sependapat dengan penguasa? Dalam hal ini, hukum tidak hanya dibenarkan oleh adanya kekuasaan, namun menjadi kewajiban bagi warga negara untuk tunduk pada otoritas hukum yang disebut juga dengan moral tugas. Kemudian, filsafat hukum Dorkin dikatakan bahwa hukum dapat memiliki arti yang berbeda dalam budaya yang juga berbeda. Kekuasaan untuk membuat hukum tidak didasarkan pada kekuatan fisik semata, tapi pada otoritas moral. Kemudian, integritas hukum dipandang menciptakan kewajiban moral warga untuk mematuhi hukum yang terdiri dari dua prinsip, yaitu prinsip legislatif dan juga prinsip adjudikasi. Kemudian yang keempat, tugas hakim untuk menjaga koherensi dalam menafsirkan presiden dan juga undang-undang. Dan yang kelima, moralitas dan hukum tentunya sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, di sini Dorkin juga mengajukan kritik terhadap pandangan Hart, di mana dia menyatakan bahwa ada kesalahan pandangan Hart, di mana putusan hakim dipandang sebagai hukum. Bukan karena kandungannya, tetapi karena dibuat oleh pejabat hakim yang dibori wonang oleh aturan pengakuan untuk membuat hukum. Sehingga seorang hakim tidak bisa membentuk hukum sendiri dengan alasan ketiadaan hukum. Dorkin berpandangan bahwa undang-undang tidak hanya terdiri dari aturan, tetapi juga bersifat prinsip. Ketika aturan habis, maka hakim sebaiknya tidak membentuk hukumnya sendiri, tapi hakim terlebih dahulu wajib untuk melihat pada prinsip hukum yang ditanamkan di dalam tubuh umum hukum. Kemudian, tiga pokok konsep hukum Dorkin. Yang pertama, hukum terdiri dari hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, hak dan tanggung jawab mengalir dari keputusan politik di masa lalu. Dan yang ketiga, paksaan oleh negara akan dibenarkan hanya untuk menegakkan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh tindakan politik di masa lalu. Selanjutnya, tindakan politik di masa lalu dalam bentuk undang-undang ataupun presiden dianggap tidak dapat menjamin kesetaraan, sehingga tetap perlu dilakukan identifikasi terhadap integritas dari hukum sebagai kualitas penting dari sebuah hukum. Seseorang akan memiliki integritas, mereka-mereka dikenal untuk selalu bertindak sesuai dengan prinsipnya. Demikian pula hukum. Beberapa undang-undang dapat saja dianggap tidak adil atau adil, tetapi secara keseluruhan orang menghormati dan mematuhi hukum karena integritasnya tersebut. Integritas hukum bergantung pada legislator dan juga hakim, pihak yang berwenang untuk mengatur atau mengadili secara selunang-unang hukum dengan serta-merta akan kehilangan integritas dan moral dari wenang jabatannya itu. Bahwa pengadilan memiliki kekuasaan dan kewajiban untuk menafsirkan undang-undang dengan tetap mempertahankan integritas hukum. Kemudian, tiga cara menginterpretasikan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim menurut Dorkin bisa dimulai dengan tahap pra-interpretatif, yaitu di mana mengidentifikasi aturan dan standar tentatif konten materi yang relevan. Kedua, tahap interpretatif di mana dalam hal ini menetapkan beberapa pembenaran umum dari pokok utama, elemen praktik yang diidentifikasi dalam tahap pra-interpretatif. Dan yang ketiga, tahap pasca penafsiran. Di sini adalah tahap reformasi di mana penafsir akan menyesuaikan perasaan yang ada dalam dirinya agar dapat menyajikan pembenaran yang diterima pada tahap interpretatif. Kemudian, hukum dan moralitas menurut Dorkin, penggunaan kekerasan pada warga negara oleh pemerintah dalam masyarakat budaya Anglo-Amerika akan dibenarkan sepanjang kekuatan yang digunakan tersebut berdasarkan pada hak hukum yang telah ditetapkan dan juga tugas dari warga negara. Kemudian, yang kedua, hukum yang menentukan hak dan kewajiban dihanggap harus memiliki kualitas integritas. Jadi, di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa perbedaan nyata antara Dorkin dan kaum positifisme seperti LHLH Hart, yaitu positifis menawarkan teori hukum deskriptif di mana hukum asusila bisa menjadi hukum dalam arti deskriptif. Sementara, sebaliknya, Dorkin tetap mendukung pada teori pembendaran hukum yang mengakui adanya interpretasi kreatif dan hukum masyarakat berbeda dengan hukum moralitas rakyat, hukum yang ada pada rakyat, moralitas hukum di masyarakat. Kemudian, moralitas dipandang sebagai seperangkat opini tentang keadilan dan kebajikan politik dan pribadi lainnya yang dianggap sebagai masalah keyakinan oleh sebagian besar anggota komunitas atau mungkin beberapa erit moral di dalamnya. Tugas hakim bukanlah menyelaraskan hukum dengan moralitas, tetapi memberikan tafsir yang menjaga keutuhan hukum, di mana hakim juga harus dapat mempertimbangkan moralitas di samping juga keputusan masa lalu, namun itu bukanlah fitur dari semua sistem hukum. Sehingga pada akhirnya, sebagai penutup, Blorkin menyimpulkan bahwa praktik hukum dalam budaya politik Anglo-Amerika menuntut integritas hukum, di mana integritas dipandang sebagai nilai moral hukum terlepas dari apapun hasil hukum itu sendiri. Sehingga akan terdapat nilai moral di dalam integritas hukum, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Terima kasih. Oke, tolong dipahami betul perbedaan pikiran yang esensial dan fundamental antara kelompok positivistik dan kelompoknya Blorkin dan lain-lain, Ian Fuller. Memang sampai hari ini juga tidak selesai-selesai pertibatan apakah hukum harus punya kandungan moral atau hukum disperation dari moral. Nanti kalau sayang waktunya habis, kalau Anda tolong baca yang perdebatan di bukunya Suri Ratna Pala dan juga Unger tentang critical legal studies yang mengatakan hukum itu adalah critical legal studies itu tindak lanjut dari pikiran Marxis dalam teori hukum Marxis. Sebenarnya Marxis tidak pernah menulis teori hukum, tapi pekalangan tokoh-tokoh Marxis itu mencoba mengaitkan teori-teori Marxis sebagai salah satu kajian teori hukum yang intinya teori Marxis itu mengatakan hukum adalah produk dari penguasa ekonomi, hukum hanyalah subordinat dari kekuasaan ekonomi, dan fungsi hukum hanya strengthening to state, memperkuat negara, dan education of society, mendidik masyarakat untuk tanda tunduk pada negara. Negara di sini adalah penguasa ekonomi dan politik, makanya Marx, teori-teori Marx juga dalam kriminologi itu, melihat hukum itu adalah bias politik. Oleh sebab itu, lalu dilanjutkan oleh critical legal studies yang memindahkan teks dan konteks. Teknya hukum seperti itu, tapi konteknya tidak seperti teknya. Teknya suami istri itu harus setia, konteknya ya ada suami yang KDRT terhadap istri. Tek dan kontek. Tolong dipahami. Selanjutnya, untuk kelompok, ini teori-teori hukum ini berguna ketika Anda menulis disertasi, isu hukumnya apa, lalu teori hukum yang bisa dipakai untuk episode analisis itu apa. Jadi, semua dibaca, biasanya kalau pendekatan normatif ya tidak lepas dari teori positifistik. Tetapi kalau Anda ingin merekonstruksi satu peraturan, ya harus belajar teorinya Dorkin, teorinya Ion Fuller, dan lain sebagainya, bagaimana rekonstruksi ke depan lebih menampung memuatan moral. Nah, ini berguna untuk Anda menunisun disertasi, mencari teori hukum yang cocok sebagai visual analisis sesuai isu hukumnya. Itu yang agak kesulitan biasanya di dalam penentuan disertasi, teori hukumnya dipasang, tetapi ketika pembahasan, visual analisisnya tidak direlevansikan, tidak dihubungkan, antara teori hukum yang digunakan dengan fakta bahan-bahan hukum yang ditemukan untuk dikaitkan. Tapi kalau Anda mau penelitian empiris, ya teorinya Ejen Harlich, Living Law, segala itu yang dipakai. Itu yang mengatakan bahwa hukum itu apa yang ada dalam perkembangan masyarakat. Nanti Anda baca di bukunya Suri Ratna Pala ini, bagaimana teritori Ejen Harlich, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kelompok selanjutnya. Ya, selamat siang Prof. Assalamualaikum. Saya Kukuh, Bejo Murti, Mbak Keportrio. Ya. Mohon dijin share. Baik. Pada sesi ini saya mendapatkan porsi di chapter 7 membahas terkait dengan isu, dengan perihal sociological jurisprudence dan sociology of law oleh Suri Ratna Pala dalam bukunya jurisprudence. Baik, sebelum saya akan membahas isi-isi dari pemikiran-pemikiran Suri Ratna Pala tersebut, saya ingin memberikan sedikit gara-gara kerangka materi yang akan disampaikan adalah yang pertama, Suri Ratna Pala disitu membahas terkait dengan relasi sociological jurisprudence dengan sociology of law. Kemudian yang kedua, dia memiliki konten juga menjelaskan terkait dengan sosiologi hukum. Kemudian yang ketiga, dia menjelaskan, kembali lagi menjelaskan terkait dengan sociological jurisprudence, kemudian sebagai sebuah di mana dia di persimpangan antara pemikiran positifisme hukum, kemudian ada juga masyarakat sejarah hukum juga. Yang pertama, di sini Suri Ratna Pala, dia menjelaskan terkait dengan apa sih sebetulnya sociological jurisprudence itu. Dia menjelaskan terkait dengan sociological jurisprudence adalah sebuah masyarakat dalam Filsafat Hukum yang mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dan masyarakat. Jadi pendekatannya adalah dia berawal dari hukum, kemudian kepada masyarakat, atau kalau dalam kita menggunakan pemikiran raskopon itu sebagai law as tool of social engineering. Kemudian, dia juga menjelaskan perbedaannya dengan sosiologi hukum. Kalau sosiologi hukum itu adalah cabang dari ilmu sosial, cabang dari sosiologi, yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Atau dengan kalimat lain, dia merupakan cabang ilmu sosial, yang mempelajari perilaku-perilaku masyarakat yang dipedomani oleh hukum. Kemudian, dalam sociological jurisprudence juga, dalam bukunya Suri, dia menekankan pentingnya living law, atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menarik sekali apabila kita sandingkan dengan hukum formal yang dibentuk oleh negara yang terkadang seringkali hukum living law ini sering tidak diindahkan atau kurang diindahkan oleh hukum formal. Sociological jurisprudence juga lahir dari antitesis positifisme hukum. Karena sociological jurisprudence menganut bahwa hanya hukum yang mampu menghadapi ujian akal. Di sini menarik mungkin ada satu kasus di Lombok, di suku saksak misalnya, kalau kita mengkaji terkait dengan sociological jurisprudence itu, misalnya dalam tradisi perkawinan suku saksak yang ada dinamakan adat merarik, yaitu melarikan, dalam tanda petik, melarikan calon mempelai wanitanya dilarikan oleh calon mempelai laki-lakinya. Kemudian calon mempelai wanita itu kemudian dititipkan dalam tanda kutip kepada tokoh masyarakat, kepada ketua adat, atau orang yang dipercaya di masyarakat itu. Jadi sebelum melangsungkan perkawinan di suku saksak itu, wanita yang akan dipelai itu, dilarikan oleh calon mempelai laki-lakinya. Jadi di situ kemudian ada satu kasus yang menarik juga, ada satu keluarga yang dimana salah satu anak perempuannya, kemudian dibawa lari oleh laki-laki, oleh pacarnya itu, kemudian keluarga itu menuntut kepada laki-laki itu. Menuntut itu laki-laki itu telah melakukan tindakan penculikan sesuai dengan kitab undang-undang hukum bidana yang kemudian nanti terjadi perdebatan oleh keyakinan hakim yang kemudian menggunakan sosiologi keliurus prudensi itu. Jadi living law itu seringkali ini saya katakan tadi merupakan antitesis dari hukum positifistik karena sosiologi keliurus prudensi ini menganut paham bahwa hanya hukum yang mampu menghadapi ujian akal itu. Yang kemudian biasanya ini sosiologi keliurus prudensi ini biasanya kita sering menjadi tumpuan, kita tumpukan kepada para hakim-hakim di pengadilan untuk menyelesaikan kasus-kasus biasanya dimana hakim disandingkan ada hukum formal, hukum positif yang dibuat atau dibentuk oleh negara kemudian hakim tersebut juga harus menghadapi satu kasus yang berasal dari living law itu atau hukum adat setempat. Kemudian dalam sosiologi keliurus prudensi juga unsur-unsur hukum ini merupakan pernyataan-pernyatakan akal yang berdiri di atas pengalaman dan diuji oleh pengalaman. Pengalaman dikembangkan oleh akal dan uji oleh pengalaman tidak ada sesuatu yang dapat bertahan sendiri dalam sistem hukum. Jadi menurut atau kita menggunakan pemikiran roskopon hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal kemudian yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau yang memiliki sovereign itu. Kemudian dalam bukunya Suri Ratna Pala juga menjelaskan terkait dengan sosiologi beliau membagi menempatkan ada tiga bidang di situ. Yang pertama beliau menjelaskan tentang sosiologi positifis. Kemudian yang kedua beliau juga menjelaskan tentang sosiologi interpretatif. Kemudian yang ketiga sosiologi hukum. Yang pertama Suri Ratna Pala itu menjelaskan terkait dengan apa itu sosiologi positifis. ciri yang ditekankan adalah sifatnya yang empiris. Empirisme. Apa yang dapat diverifikasi oleh panca indera manusia dan memiliki metode ilmiah. Jadi ini merupakan apa biasanya pengaruh dari paradigma ilmu pengetahuan yang memandang bahwa objek ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu materi yang dapat diverifikasi oleh panca indera. Sedangkan yang bersifat tidak dapat diverifikasi seperti misalnya norma hukum ada pandangan juga sebagian pakar yang memandang bahwa norma hukum itu tidak bisa diverifikasi oleh panca indera itu bukan merupakan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu ada sebagian pemikir juga mengatakan jurisprudence itu adalah dimaknai sebagai pengetahuan hukum bukan ilmu pengetahuan hukum. Jadi titik pentingnya adalah data empiris keyakinan bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang dikumpulkan yang diamati oleh panca indera contohnya misalnya ilmu fisika ilmu biologi dan lain-lain kemudian metode yang digunakan dalam sosiologi positifis yaitu pengumpulan dan analisis data empiris serta konstruksi dan pengujian teori kemudian contohnya ya di bukunya Suri juga jika tingkat kejahatan secara konsisten lebih tinggi di lingkungan yang lebih miskin daripada di lingkungan yang makmur Suri mengeluarkan hipotesis bahwa kemiskinan itulah merupakan penyebab kejahatan yang kemudian bisa diuji lebih lanjut kemudian Suri juga menjelaskan terkait dengan yang kedua yaitu sosiologi interpretatif disini berseberangan dengan memberikan kesan berseberangan dengan sosiologi positifis dimana dunia sosial itu berbeda dengan alam sehingga tidak dapat dipelajari dengan ilmu alam menurut dalam bukunya Suri itu masyarakat bukan merupakan robot tetapi individu yang dapat berpikir membuat keputusan yang dipandu dengan norma simbol nilai budaya kepercayaan cita-cita ideologi dan dimensi psikologis dan spiritual kemudian disini juga Suri secara apa namanya dia sosiologi hukum juga merupakan bagian dari ilmu sosial kemudian dia juga memandang bahwa seorang pengacara atau lawyer dia masih membatasi hukum hanya hukum formal negara seperti undang-undang dan sebagainya tetapi kalau sosiolog berbeda dengan lawyer sosiolog itu cara pandangnya diperluas dengan semua kontrol sosial ada pengaruh-pengaruh di luar hukum seperti adat-istihadat moralitas dan nilai-nilai yang living law yang ada di masyarakat itu kemudian Suri juga menjelaskan misalnya sebagai contoh di sini kehidupan di kampus itu diatur oleh sejumlah besar ketentuan hukum dan statute yang sifatnya tertulis namun di luar aturan-aturan tertulis itu juga ada kesopanan dan ketertiban mahasiswa yang dipengaruhi oleh norma-norma informal lain kemudian dalam bukunya Suri juga menuliskan beberapa pemikiran dari Roskopon yang dimana di situ Roskopon itu apa namanya ada perbedaan pandangan terkait dengan sociological jurisprudence dan sociology of law seperti yang kami jelaskan tadi Roskopon itu memandang sosiologi hukum merupakan cabang ilmu sosial kemudian tetapi kalau sociological jurisprudence adalah cabang ilmu hukum kemudian metodenya juga berbeda kalau sociological jurisprudence mendekatannya dari hukum ke masyarakat dari up ke bawah tetapi kalau sociologi hukum sebaliknya dia metodenya mendekatannya dari masyarakat kepada hukum jadi seberapa efektivitaskah misalnya sebuah norma-norma peraturan undang-undang yang diberlakukan dalam suatu masyarakat misalnya dalam sosiologi hukum itu kemudian sociological jurisprudence adalah tadi sama juga seperti yang saya jelaskan merupakan salah satu masyarakat dalam filsafat hukum yang menilai adanya hukum dibal-balik dalam antara hukum dan masyarakat kemudian selanjutnya sebelum pada penutup dalam chapter 7 juga menjelaskan terkait pemikiran-pemikirannya Karl Marx terkait dengan perjuangan masyarakat dan kelas menurut Marx pemikirannya itu menolak nilai-nilai agama dan semua hal apapun yang bersifat metafisika serta menghasilkan interpretasi materialistik tentang keberadaan sejarah manusia menurut Marx juga disitu manusia adalah spesies hewan tetapi ada membedakan dari hewan manusia dari hewan memiliki perbedaan dimana manusia itu memiliki kemampuan menghasilkan sarana keberadaannya sedangkan hewan hanya konsumsi apa yang ditawarkan alam singa dan harimau tidak membiarkan mangsanya mereka hanya berburu dan memakannya tetapi kalau manusia memproduksi milik mereka memiliki mata mecaharian sendiri dan seperti percocok tanam menghasilkan senjata dan berburu kemudian Marx juga menjelaskan tentang kelas-kelas sosial dalam kelas-kelas ada yang berkuasa dan ada yang dikuasai kemudian ada kelas atas dan kelas bawah yaitu memiliki pelaku utama pelaku utama dalam kelas itu adalah pelaku utama dalam perubahan sosial bukanlah individu tetapi kelas-kelas sosial bukan hanya kelas-kelas sosial apa yang ditemukan tetapi struktur kekuasaan yang ada dalam kelas sosial tersebut kemudian dalam pemikiran Marx juga masyarakat ini masyarakat kapitalis terdiri dari tiga kelas yang diantaranya adalah kelas buruh kelas pemodal dan kelas para tuan tanah kemudian adanya kelas-kelas itu terjadi adanya keterasingan pekerjaan karena orang-orang yang bekerja berbeda dalam kelas yaitu kelas buruh dan majikan kemudian kelas para majikan memiliki alat-alat produksi pabrik dan sebagainya sedangkan kaum buruh bekerja dan terpaksa menjual tenaganya mereka kepada para majikan karena tidak memiliki sarana dan prasarana oleh karena itu hasil dari pekerjaan itu bukan lagi milik para pekerja tetapi juga milik para majikan kemudian Mars juga memiliki pemikiran tentang individu kepentingan kelas dan revolusi disini kemudian terjadi pertentangan antara kelas atas dan kelas bawah pertentangan itu bukan karena adanya perasaan iri atau egois tetapi karena adanya kepentingan yang objektif dari masing-masing kelas misalnya kelas majikan yang menginginkan atau menghendaki keuntungan sebanyak-banyaknya sedangkan buruh ingin mendapatkan upah sebanyak-banyaknya dan mengurangi jam kerja serta ingin menguasai pabrik-pabrik tempat mereka bekerja kemudian Mars juga berpikir di saat kelas majikan melemah dalam arti sudah tidak mampu menguasai ekonominya dan di saat itulah kelas buruh semakin mampu menguasai kepentingan mereka sehingga terjadi revolusi dan kepemilikan hak milik kemudian yang terakhir Mars juga menjelaskan tentang dengan negara kelas disini menurut Mars negara secara hakiki merupakan negara kelas artinya apa menurut Mars adalah negara dikuasai secara langsung atau tidak langsung oleh kelas-kelas yang menguasai bidang ekonomi negara bukanlah lembaga yang mengatur kesejahteraan rakyatnya tetapi sebagai alat untuk mengamankan orang-orang dari kelas atas jadi menurut Mars negara itu tidak netral terima kasih sementara dari kelompok kami saya menjelaskan terkait dengan chapter 7 sekian Pak Dr. Priyo Assalamualaikum Selamat Siang Terima kasih jadi teorinya yang ditafsirkan dalam kehidupan hukum lalu hukum itu adalah satu bentuk dari produk penguasa ekonomi itu jadi hukum yang katanya Socrates Aristoteles harus melahirkan virju kebajikan dan keadilan itu bagi Mark yang omong kosong penguasa ekonomi itulah hukum yang menciptakan hukum dan hukum adalah subordinat saja dari kekuasaan ekonomi dan politik oleh sebab itu dan itu yang sebenarnya terjadi karena hukum prakteknya kenyataannya hukum berpihak pada kapitalis pada pemilik modal hari ini dengan teranjang bisa kita saksikan keberadaan mal-mal Afarmat Indomat Hipermat semua itu membunuh pengusaha-pengusaha tradisional tetapi masyarakat yang gak rakyat yang gak negara yang gak peduli Undang-Undang Cipta Kerja malah memberi karpet merah pada pemilik modal untuk menguasai lahan-lahan kita sumber daya alam kita masyarakat pemilik tanah diterasingkan kalau Anda baca Undang-Undang Cipta Kerja itu peruntukan tanah itu bukan lagi untuk kepentingan umum tapi juga berdasarkan pada proyek strategis nasional proyek strategis nasional yang menentukan siapa penguasa ekonomi dan penguasa politik tapi memang susah menghadapi ini lalu teori-teori ini dalam penyataannya memang teori nyamak itu lalu gagal karena di kapitalisme itu ada sosial garansi ada jaminan sosial pemilik modal dipajak tinggi lalu pajak tinggi dibayarkan kepada mereka yang gak mampu sehingga tidak ada kesenjangan kelas yang sangat tinggi tapi di Indonesia tidak ada konsep sosial garansi ada pandemi ada BLT bangtuan langsung tunai itu pun tidak bisa tiap bulan kalau kita sakit kalau gak bayar BPJS ya gak ada pelayanan kesehatan jadi teori nyamak itu secara teranjang bisa dilihat di praktek hukum di Indonesia yang melihat hukum sangat berbiak pada kepentingan kapital mungkin ada yang membahas CLS ya kalau ada tolong langsung membahas critical legal status bagiannya siapa atau sudah selesai semua gimana Pak Imam klub 3 tinggal saya Pak Prio yang belum tentang Roskupon sama Emil Durham oh iya kalau teorinya Roskupon yang dibahas Mas Kukoh tadi sociology of law dan sociological juristudan itu kausa prima atau terjadinya konflik penelitian doktrinal dan non-doktrinal itu ya berangkatnya dari situ apakah penelitian doktrinal itu hukum itu hanya penelitian normatif saja atau hukum juga penelitian empiris itu perdebatan yang tidak selesai-selesai sejak saya gondrong sampai bodak yang enggak mari-mari sejak tahun 80 saya kuliah sudah diajar Plotanjo ada perdebatan hukum itu ya sebagai filsafat adil dan tidak adil hukum sebagai norma aturan-aturan yang ketiga hukum sebagai perilaku hukum sebagai perilaku itu menjadi perdebatan antara sociology of law dan sociological jurisprudence lalu penelitian empiris menurut kalangan dari Erlangga dari UGM dianggap bagian dari wilayahnya ilmu sosial sehingga penelitian empiris tidak diakui tapi kalau di fakultas hukum Brawijaya Anda mau penelitian doktrinal maupun non-doktrinal kita terima saja karena kita memandang hukum mempengaruhi perilaku kita kita berangkat dari konsep suri-suri juristudennya Ross Gippon apapun hukum mempengaruhi perilaku dan kalau itu mau diukur itu ya bagian dari wilayahnya hukum tapi Prop Rahmat Budiono itu ya Prop Mahmud Peter Mahmud segala itu antipati dengan hukum itu ya normatif hukum itu tidak ada penelitian lapangan itu ilmu sosial oke selanjutnya kelompok selanjutnya sampai terakhir karena ini pertemuan terakhir silahkan munggol kelompoknya Pak Andi Pak Ika Ninktia sama yang terakhir Pak Indra saya di skip aja karena sudah disampaikan sama Pak Priyo tadi nanti PPT-nya saya kirim Pak Priyo nggak pun Pak Priyo karena pembagiannya kan harusnya minggu depan kami masih diskusi dan belum siap powerpoint-nya saya Pak Indra dan Pak Andi Sasongko dan tadi mau konfirmasi kalau ternyata minggu depan libur apakah ada kelas pengganti begitu ya nggak apa-apa ini kan bukan tergantung saya tergantung khususnya mau membuat Zoom atau nggak kalau saya mau-mau saja oke aja ini juga nambah pengetahuan saya teorinya Dorkin segala itu saya jadi paham melihat penjelasannya Mbak Eva tadi sama-sama belajarnya ini kan sudah S3 saya bisa menjelaskan tapi lebih enak diskusi ini saling mengisi guru yang baik itu kan juga belajar dari mahasiswanya siap Frippon Pak Andri sama Pak Indra iji iji dok saya bisa ke presentasi dok sekarang iji sekarang Pak Frio yang mau gue silahkan kelompok terakhir kelompok terakhir Pak Frio disini saya presentasi terkait terkait yuriprodisi Pak 8 dan Pak 9 terkait dengan masalah ini saya membahas masalah pergerakan feminisme disini dilihat bahwa feminisme dimulai pada abad 15 paling awal yaitu oleh Christian de Pizan menulis ketidakadilan yang dialami perempuan kemudian tahun 1800 pergerakan yang cukup signifikan oleh Susan dan Elizabeth kemudian tahun 179 dan 1797 menggunakan kata-kata hak Mari Wolfstone Craft kemudian abad 20 lahir karya Simone de Beauvoir Le Deuximi Sekse ditemukan istilah kesetaraan kemudian tahun 1960 mulai menggunakan istilah penindasan dan penindasan berikut tahun 1960 sampai dengan 1970 dikenal dengan perubahan sosial yang luar biasa di dunia barat lahirnya undang-undang yang menguntungkan perempuan dengan konsep patriarki mulai mengemuka dan terakhir 1970 sampai dengan 1980 yaitu tahun wacana feminisme bermunculan di Amerika Latin Asia di negara-negara dunia ketiga pada umumnya disini dapat saya jelaskan bahwa feminisme merupakan sebuah berakan untuk memperjuangkan hak perempuan tujuan utamanya adalah mengeluarkan kaum perempuan mengemukakan kaum perempuan dari kondisi ketidakbebasan dan ketidakadilan feminisme terbagi dalam tiga gelombang pada gelombang pertama yaitu tahun 1792 sampai 1960 yaitu feminisme liberal feminisme radikal feminisme anarkis feminisme marxis dan feminisme sosialis untuk gelombang kedua tahun 1960 sampai 1980 terdapat feminisme eksternal eksistensial dan feminisme genocentris yang terakhir gelombang ketiga tahun 1980 sampai dengan sekarang terdapat feminisme postmodern feminisme multikultular feminisme global dan ecofeminisme yang terakhir dalam gelombang pertama lebih fokus pada kesenjangan politik terutama dalam memperjuangkan hak pilih perempuan atau emansipasi di bidang politik tokohnya adalah Mary Wolfstonecraft Mary menginspirasi gerakan dan perjuangan perempuan hingga berlanjut pada abad 20 dimana kaum perempuan berhasil mencapai hak pilihnya kemudian dalam slide ini dapat kita lihat pada gelombang pertama antara lain feminisme liberal aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik aliran ini adalah Naomi Wolf dengan slogan feminisme kekuatan feminisme liberal menyatakan bahwa penindasan perempuan berakar dari tidak adanya hak sipil dan peluang pendidikan yang sama bagi perempuan kemudian feminisme anarkis feminisme anarkis lebih bersempat pada politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan sistem patriarki dominasi lelaki adalah sumber dari permasalahan yang sesegadar mungkin harus dihancurkan pokoknya adalah Emma Goldman kemudian feminisme radikal feminisme radikal ingin menghapuskan patriarki dengan menentang norma-norma dan institusi sosial yang berlaku daripada lewat proses politik pokoknya adalah Gail Rubin Kate Millet dan Paula Lautenberg selanjutnya feminisme marxis aliran ini memandang masalah perempuan dalam keraka kritik kapitalisme asumsinya sumber penindasan perempuan berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi teori print-back angle yang dikembangkan dalam landasan aliran ini kemudian feminisme marxis aliran ini memandang lanjut feminisme sosialis maaf adalah sebuah paham yang berpendapat tak ada sosialisme tanpa pembebasan perempuan dan tak ada pembebasan perempuan tanpa sosialisme sosialisme berjuang untuk menghapuskan sistem pemilikan tokoh aliran ini adalah Nancy Presser Presser dikenal luas karena kritiknya tentang karya filosofisnya dan tentang konsep keadaan selanjutnya untuk berlombang kedua di dalam berlombang kedua kita melihat disini ada feminisme eksistensial yaitu pembiasaan bagi feminisme eksistensial adalah penghapusan keinginan untuk menjadi subjek tokoh feminisme ini adalah Simone de Behavier dalam karyanya The Second Sex mengatakan bahwa dunia perempuan selalu akan dikaitkan dalam dunia lelaki sehingga bukti penguasan lelaki terhadap perempuan menjadi kuat kemudian feminisme genocentris menjelaskan bahwa inferioritas perempuan terhadap lelaki-lelaki itu disebabkan karena perbedaan fisik antara perempuan dan lelaki-lelaki selanjutnya gelombang ketiga dikenal juga post-feminisme aliran ini dimulai pada tahun 1980 sampai dengan sekarang aliran ini begitu populer dan banyak dijadikan rujukan para feminis modern di sini kita melihat adanya dalam gelombang ketiga feminisme post-modern yaitu berteritik-terkan pada teks sebagian dasar berpikirnya yang membangun suatu anggapan mendasar tentang realitas adalah teks baik yang berbentuk tulisan maupun yang mengupayakan nampak berusaha mengkritik cara laki-laki yang diproduksi melalui bahasa laki-laki tokohnya adalah Lucy Irigarai adalah seorang pemikir beraliran post-strukturalisme kemudian terdapat feminis multikultural yang di sini menyoal ide bahwa ketindasan keterkindasan perempuan bersumber dari satu definisi bukan dari kelas dan ras presensi seksual umur agama pendidikan pekerjaan kesehatan dan lain sebagainya tokohnya adalah Gloria Anzaldua Bell Hooks Sheila Sandopal Moraga Andrew Lorde dan Maxine Hongkinstone terakhir selanjutnya feminis global yaitu alirannya menekankan pada pentingnya keterindasan perempuan dari sistem keterkaitan tokohnya adalah Elizabeth Spellman global feminisme global lebih fokus pada isu kolonialisme disamping soal politik dan ekonomi dalam skala nasional terakhir ekofeminisme aliran ini adalah sebuah gerakan yang berusaha menciptakan dan menjaga pelestarian alam dan lingkungan tokohnya adalah Franchot d.E. Bonon pada tahun 1974 ekofeminisme juga memberikan pemahaman adanya keterhubungan antara segala tentu penindasan manusia yang diungkap oleh Karl Lange Merchan kemudian lanjut saya terkait dengan masalah economic analysis of law yaitu analisis ekonomi terhadap hukum analisis hukum atau ekonomi of law pada dasarnya mengacu pada sebuah bidang studi yang mempelajari penerapan mengatasi problematika hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari bidang analisis ekonomi atas hukum atau yang umumnya disebut economic analysis of law dianggap muncul pertama kali melalui pemikiran utilitarianisme yang menguji secara sistematik bagaimana orang bertindak berhadapan dengan inisiatif hukum dan mengevaluasi hasil-hasilnya menurut ukuran kesejahteraan sosial atau social welfare analisis ekonomi atau hukum adalah suatu pendekatan teori hukum yang menggunakan metode ekonomi dan hukum ini termasuk penggunaan konsep-konsep ekonomi untuk menjelaskan efek hukum untuk menilai mana aturan-aturan hukum ekonomi yang efisien dalam hal ini kita juga dapat menganalisa hubungan antara hukum dengan ekonomi ekonomi merupakan tujuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan sedangkan hukum adalah aturan atau tata-tata sosial yang didalamnya terdapat kegiatan ekonomi terakhir cabang utama hukum dan ekonomi pertama adalah biaya transkir ekonomi yaitu mengevaluasi efisiensi aturan hukum dengan fokus utama pada hukum privat kemudian ekonomi kelembagaan baru yang mengembangkan penjelasan ekonomi tentang kemunculan dan perubahan institusi terakhir teori pilihan publik yaitu proses mengambilkan keputusan demokratis menggunakan wawasan dan metode ekonomi mikro terima kasih demikian presentasi dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih mas jadi yang tolong dipelajari betul teori ekonomi ini teori yang paling baru mutaget dari Richard Posner dia melihat manfaatnya hukum dari dari segi ekonomi dari efisiensi dan lain sebagainya ini sebenarnya breakdown dari dapatnya Jeremy Brenton hukum itu harus memberi great happiness for the great numbers jadi happinessnya itu ya dari utilitarianisme itu salah satunya dari aspek ekonomi nah analisasi ekonomi uplaw ini akan economic analysis uplaw ini dipakai oleh kakak kelas saudara samseluda untuk meneliti tentang efisiensi penuntutan perkara-perkara korupsi yang di bawah 50 juta tindak bidana korupsi yang di bawah 50 juta tapi setiap proses penuntutannya dihitung mulai penyidikan sampai persidangan itu hampir 120 juta lalu dia menawarkan keadilan restoratif restoratif justice untuk tindak bidana korupsi ringan walaupun dalam kuliah walaupun dalam ujian dipejar dalam hukum bidana itu ada intensitas crime-nya derajat kejahatannya criminal intense korupsi itu kan kejahatan luar biasa berapapun tidak usah mikir biaya tetapi dengan teorinya Richard Posner ini tidak efisien korupsi hanya 30 juta lurah itu proses penyidikannya sampai penuntutan hampir 150 juta boleh-boleh saja dalam nanti disertasi saudara yang tidak keluar dari kemapanan pun artinya secara argumen ilmiah bisa di bertanggung jawabkan walaupun dalam konteks hukum pidana rasanya enggak mungkin kejahatan extraordinary crime seperti korupsi diselesaikan dengan adilan restoratif tapi dia bisa menafsirkan angka-angka betapa korupsi yang ringan itu ukurannya ringan 50 juta ke bawah sementara proses untuk penuntutannya sampai persidangan itu 100 juta lebih negara malah dirugikan boleh-boleh saja ngajukan recertasi seperti itu isu hukum seperti itu yang penting kerangka teori yang dipakai jelas nah teori feminisme itu kalau saudara mau menulis di bidang kalau dalam hukum pidana sebenarnya tidak ada perbedaan barang siapa itu ya laki-perempuan tetapi dalam konteks ketenaga kerjaan pembagian waris hak-hak privat itu baru teori feminisme itu nampak berlaku sekali buruh seperti yang disebut dalam aliran feminisme eksistensial tadi karena perbedaan fisik perbedaan reproduksi dan lain sebagainya perempuan perempuan yang hamil tidak boleh apa cuti hamil tidak kerja gajinya dipotong 30% dan lain sebagainya sementara laki-laki tidak mengalami hal-hal eksistensial seperti itu perempuan yang menstruasi cuti tidak dapat cuti dan lain sebagainya dalam-dalam ketenaga kerjaan sangat menentukan juga misalnya dalam menentukan misalnya jaksa-jaksa itu kalau penempatan juga dilihat jenis kelaminnya di daerah-daerah terpenkir diberikan laki-laki di kota-kota di perempuannya memang problemnya ini alami Ika mana Ika Ika mana Ika Ika kamu kenapa tidak kuliah di luar negeri anak saya tiga kecil-kecil dapat izin dari suami tidak tidak diizinkan nah yaitu feminisme itu kalau Imam Sukadi ini mestinya ke luar negeri tapi ya tidak apa-apa milih sendiri di dalam negeri siapa Mas Irul Mas Irul itu kualitasnya mestinya lulusan Mereben atau lulusan Utreh sana apa karena di bawah pengaruh feminisme tidak diizinkan istri itu ya Pak mungkin terus tidak berangkat nah teori-teori ini Anda pelajari semua nanti kalau mau tambahan mata kuliah lagi tolong koordinasi dengan Mbak Tika kita dikasih hari apa dikasih meeting sum apa yang belum selesaikan karena ini untuk bahan penilaian saya mana yang menguasai yang mempelajari betul PPT-nya cuma saya pelajari untuk penilaian Pak Prio mohon izin kayaknya yang kelompok terakhir sudah diwakili oleh Pak Andi mungkin yang dikumpulkan nanti PPT-nya aja Pak Prio nggak perlu kuliah lagi karena yang kelompok terakhir itu harus critical legal studies ada legal mail itu belum semua tapi nggak apa-apa sudah PPT-nya dikirimkan kalau memang nggak mau kuliah lagi nggak apa-apa memang keterbatasan waktu tanggal 24 sudah cuti ya nanti mengganggu ya oke nggak masalah kirimkan aja PPT-nya nanti saya nilai dari PPT-nya seperti tadi yang saya kirim niku Pak ya dari Mbak Ika ya itu semua tinggal yang hari ini yang belum Pak oh ya sudah kirim aja nanti saya nilai dari situ siap disertasi itu soal nilai gampang kasih A semua nggak masalah S3 siap persoalan ini disertasimu sudah diwakili disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai kalau masih kuliah kenapa disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai ya kalau kuliah ini kan sudah masih kumpul masih saling kontrol saling mengingatkan nanti kalau sudah proporsal sudah kualifikasi ya masing-masing tergantung masing-masing terus depend on your shape ya mau mengerjakan atau tidak apa terakhir dikumpulkan kapan yang terakhir yang kelompok terakhir ya penilaian terakhir kapan nanti saya tanya Mbak Ika ya secepatnya aja nggak saya ditunda-tunda siap oke sampai ketemu di mata kuliah yang lain nanti mungkin semain terdepan ya mat Torturnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurnurn Terima kasih.